Pesawat komersil terbesar di dunia, Airbus A380 sukses mendarat di Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali pada Kamis 1 Juni sore. Pesawat jumbo tersebut dikabarkan membawa sekitar 460 penumpang dari berbagai negara. Kedatangan Airbus A380 di Bali menjadi sejarah baru karena merupakan yang pertama kalinya. Pesawat yang dioperasikan oleh maskapai Emirates itu berangkat dari Dubai, Uni Emirat Arab pada pukul 3 lewat 20 waktu setempat. Dan tiba di Bali pada pukul 16 lewat 35 waktu Indonesia Tengah. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan M. Christy mengatakan, pesawat ini merupakan salah satu dari penerbangan reguler rute Dubai Denpasar BP. Ia menyambut baik penerbangan perdana Airbus A380 dari Dubai menuju Pulau Dewata. Menurut Christy, hal itu akan berdampak baik bagi penerbangan dan pariwisata di tanah air. Sementara itu, General Manager Angkasa Pura I Bandara Igusti Ngurah Rai, Hadi Heri Yudi Tiawan menyebut, Airbus A380 mampu membawa hingga 600 penumpang. Pihaknya telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut pesawat terbesar di dunia tersebut. Salah satunya dengan seremonial water salute dan pengalungan bunga untuk penumpang. Terima kasih telah menonton!